Assalamualaikum Pantesan viral dan laku keras Jajanan kekinian ini Cara bikinnya itu simple, rasanya enak Tampilannya juga menarik Disini sudah saya siapkan 2 buah Tahu berukuran besar, kurang lebih Beratnya 500 gram Ini kita haluskan dulu ya Untuk menghaluskannya cukup menggunakan Garpu saja seperti ini Karena memang tahu itu gampang Banget kalau dihaluskannya Setelah tahunya ini halus, sudah kita Hancurkan, lanjut masukkan aja Kedalam wadah yang lebih besar Masukkan 2 buah wortel Yang sudah kita haluskan Atau kita parut menggunakan Parutan keju, ini kurang lebih 100 gram Tambahkan dengan 3 buah daun bawang Dan 1 buah seledri Ini kurang lebih 50 gram Kita masukkan dulu Lalu ini kita aduk dulu Sampai semuanya tercampur rata Setelah tercampur rata Lanjut tambahkan 1 butir telur Berukuran besar Kita aduk kembali Kalau teman-teman Menggunakan telur yang berukuran kecil Gunakan 2 buah ya Biar nanti rasanya itu lebih enak Setelah tercampur rata Lanjut masukkan 100 gram Tepung bumbu serba guna Boleh menggunakan merek apa saja ya Tapi disini aku menggunakan merek sajiku Lanjut kita aduk dulu lagi Sampai rata Nah kalau menurut aku Ini tuh adonannya udah pas banget ya Nggak usah ditambah garam Atau kaldu bubuk Atau merica lagi Tapi itu juga disesuaikan aja Dengan selera teman-teman Kalau mau rasanya itu lebih strong Bisa ditambahkan dengan sedikit merica lagi Nah ini adonannya udah jadi Udah pas banget ya Dan untuk teksturnya juga sudah pas Oke lanjut Disini sudah aku siapkan Untuk pembungkusnya Yaitu kulit pangsit berukuran kecil Ambil beberapa lembar Ini aku pakai 5 lembar ya Ini kita tata dulu Biar sama Setelah itu kita potong Untuk memotongnya Itu sisakan bagian ujungnya sedikit ya Seperti ini Nah pisau yang kita gunakan Ini harus benar-benar tajam Kalau nggak gitu Nanti kulit pangsitnya bisa sobek Bisa diiris atau dipotong miring Seperti saya ini Ataupun juga bisa lurus ya Jadi sesuai selera aja Setelah kita iris Hasilnya itu seperti ini ya Jadi nggak sampai putus Untuk perekat Aku hanya menggunakan air putih biasa Nanti kita gunakan untuk lemnya Ambil satu lembar kulit pangsit Lalu beri isian adonannya Tadi kurang lebih Satu sendok makan Tapi nggak sampai munjung ya Setelah itu kita ratakan aja Dan kita gulung Agak ditekan-tekan Tapi jangan terlalu rapat ya Karena nanti setelah kita goreng Ini tahunya bisa mengembang Karena kita tadi menggunakan telur Dan bagian ujungnya Kita olesi dulu menggunakan air Sebagai perekatnya Setelah jadi Ini agak kita buka-buka aja Seperti ini Biar nanti hasilnya itu rapi Dan juga bagus Nah dan untuk hasilnya itu Seperti ini ya Jadi kelihatan bagian dalamnya Lakukan terus sampai semua selesai Nah yang baru nemu channel ini Saya ucapkan selamat datang Salam kenal Jangan lupa untuk tetap support channel ini Dengan cara klik subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan Dengan resep-resep menarik lainnya Dan juga share video ini Agar bermanfaat juga Untuk orang lain juga Setelah selesai kita bentuk Lanjut bisa langsung kita goreng Panaskan minyak Ini minyaknya harus sudah benar-benar panas Dan gunakan minyaknya itu yang banyak Biar nanti hasilnya itu bisa mengembang Untuk besar kecilnya api Itu gunakan api yang sedang aja Karena nanti kalau apinya terlalu besar Bagian kulit pangsitnya itu sudah gosong Tapi bagian tahu dalamnya itu belum matang Nah kalau udah digoreng Itu tahunya bisa terlihat mengembang gemuk-gemuk Kayak gini ya Dan waktu kita goreng Itu aromanya tercium harum banget Nah kalau udah berwarna coklat keemasan Kayak gini tuh tandanya udah matang Bisa kita angkat dan kita tiriskan Untuk ide jualan bisa kita kemas Menggunakan tempat foam seperti ini Untuk per bijinya bisa kita jual Dengan harga 2000 rupiah Tapi semua itu disesuaikan aja Dengan modal karena memang harga bahan baku Tiap daerah itu berbeda-beda Jajanan ini biasa aku sebut dengan tahu ulat Untuk satu resep nanti menghasilkan 30 buah tahu ulat berukuran besar seperti ini Ataupun 60 buah tahu ulat berukuran kecil Untuk tampilannya terlihat sangat menarik sekali Dan bagian dalamnya terlihat matang Bismillahirrohmanirrohim Kulit luarnya itu garing, crispy Tapi bagian dalamnya isian tahunya itu enak banget Rasanya itu gurih banget Padahal kita tadi hanya menggunakan tepung bumbu saja ya Untuk bumbunya Bagaimana tertarik untuk membuatnya Jajanan ini secara bikinnya itu simple banget Terima kasih sudah menonton Semoga video ini menginspirasi Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa klik tombol like, subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya Dan juga share video ini Agar bermanfaat juga untuk orang lain juga See you